Selamat menikmati Terima kasih Ini jenis apa saja yang dijual Pak di sini? Ada sapi madura, ada sapi sumetal, ada juga limosin Terima kasih banyak ya Pak Hari ini kami rutin ya Mengadapkan kegiatan pemeriksaan hewan kurban Kebetulan disini Kami di Ketang Rang Ada petanak namanya Pak Haji Neli Beliau rutin memilih hewan kurban Dan hari ini kita Kita memeriksa baik umurnya Kemudian berat badannya Dan kode silingon sekitarnya Memastikan bahwa Pak Haji Neli Menjual hewan kurban dengan Sehat ya Sehingga masyarakat Ketang Rang menerima Hewan kurban dengan baik Ini berapa lokasi rencana Pak? Rutin kita tiap tahun sekitar 200 Sampai 250 titik lokasi Penjualan hewan kurban Termasuk Pak Haji Neli ini Tujuannya apa sih Pak? Tujuannya adalah memastikan Bahwa hewan kurban yang diperjual Belikan di Ketang Rang Sehat ya Cukup umur Dan Tersedia stoknya Ya Momboran kami pada masyarakat Ketang Rang Jika ingin beli kurban ya Terminan ucek kesehatannya Ya pastikan umurnya cukup Sesuai syariat Selamat ya Otau kalau sapi minimal 2 tahun Untuk tenang kambing domba Itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun Dan Membeli tenang atau hewan kurban Di titik lokasi pemotong Yang sudah kami beri label Tiket atau semacam label Bahwa memang sudah pernah diperiksa oleh kita Biasanya kekurusan ya Kurus Karena memang perjalanan jauh dari Jawa Dan disini mereka kurang pakan ya Sehingga Untuk para petenang atau pembeli Cek dulu prokumen tubuhnya Kalau kur jangan dibeli Terima kasih ya Pak Terima kasih ya 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 Terima kasih ya